ini supaya tahu mana sedrum mana kapasitor dari warna kapal mungkin udah dirubah ya terus dari merek juga berbeda jadi yang paling gampang itu mengetahui dinamo ini bagus atau enggaknya atau jelur setrumnya dimana sih setrum mana kapasitor mana speed 123 kan gitu Bang ya speed 12 dan 3 jadi sebenarnya kalau lilitan ini lilitannya Coba dililitan mau lima kabel mau enam kabel mau tujuh kabel itu sebersama aja dalam bersama ya seperti ini udah bikin coret-coretan aja ya dari setiap kabel itu ada suatu titik titik ya kalau diukur pada betul seperti jadi ada dua kabel di sini namanya nih namanya nih Hai pertama adalah kapasitor kapasitor dan ujungnya di sini juga kapasitor juga jadi sepanjang perjalanan dinamo ini dari kapasitor ujung pertama ujungnya kapasitor kan kapasitor itu ada dua jadi dua kapasitor itu adalah awal dan akhir kalau kita gambar kapasitor tuh seperti ini kalau di gambar ini kapasitor ini kapasitor sini nih kalau di gambar ini bentuknya kapasitor awal dan akhir dua kabel kapasitor nah disini ini dibagi nih antara ini atau ini kita tinggal tinggal pilih itu pilih dari kondisi yang ada dan di tengah sini ini ada namanya speed satu satu nih ya satu terus ada lagi dua ini ada lagi ini tiga nah speed speed1 speed2 dan speed3 itu jalan perjalanan ini dari kapasitor speed1 speed2 speed3 ke kapasitor lagi dan disini ada namanya kapasitor starting kalau kapasitor starting kalau kita udah tahu skema kapasitor kapasitor starting berarti disini kita fokusin starting ya starting kalau kita udah putusin disini kapasitor starting karena yang dekat nomor satu juga disini berarti kita tepuk disini adalah kapasitor setrum listrik nah jadi ada kapasitor starting dan ada kapasitor listrik dari kapasitor starting kapasitor listrik menjadi awal dan akhir ketengahnya menjadikan ada speed3 speed2 speed2 speed1 yang mendekatkan listrik kapasitor listrik ya kan ke speed3 ini yang yang berbicara itu adalah kapasitor tester jadi yang mengatakan tuh tester bukan dari kabel kalau testernya normal tapi testernya nggak normal juga bingung juga ya jadi yang berbicara nih mana sih kapasitor setting mana kapasitor listrik mana speed1 mana speed2 mana speed3 itu yang yang mengatakan ini tester gitu bukan dari warna kabel karena kalau pabrik kan warna kabel beda-beda kalau warna kabel bisa dipatokkan merek masbun dan merek miyako itu berbeda dan merek miyako dengan merek cina itu berbeda lagi karena hitam itu kalau di masbun sepet sama satu ya kan terus kalau kipas cina masbun dari warna hitam ini adalah listrik ini perbedaan seperti makanya kabel kabel warna menjadi patokan tapi yang jadi patokan adalah tester jadi jumlahnya berapa kita bisa lihat kita kan nggak tahu nih mana kapasitor mana speed1 speed2 speed3 kita kan nggak tahu jadi kalau kita udah mengetahui jarak yang paling tempuh paling panjang ujung ke ujung berarti jumlahnya adalah paling banyak kita jumlahnya yang paling banyak nih yang paling banyak ini mana kita ukur 200 bang ya 200 kita cari lagi ini masih tetap disini kita jangan rubah-rubah 300 600 600 100 ini yang paling banyak mana nih 600 600 200 200 200 yang paling banyak ingat-ingat lagi ini dari saking banyaknya kapal jadi kita fokus 6 6 3 100 paling banyak adalah 6 ini 600 45 dan ini 645 ini sama nih 645 berarti yang paling banyak ini ya nah ini jadi patokan ini jangan sampai ditinggal ini kita cari lagi nih dari 600 kita belum belum menentukan untuk mana yang paling banyak lagi kita cari lagi yang paling banyak baru jumlahnya baru 600 kita cari lagi 600 600 800 ada lagi kan 800 400 0 langsung 500 berarti yang paling banyak tadi jumlahnya 800 nah ada nggak yang lebih banyak dari 800 500 dan ini 300 ternyata ya ini yang paling banyak 800 ini Ya Yang paling banyak ini ada 800 Jadi yang paling banyak ini 800 ini Kita jadikan 2 kabel kapasitor Berarti antara ujung dan ujung Kalau diukur ini 800 berapa tadi Jumlahnya 894 Kita tulis ini 894 Nah sini sama nih 894 Ujung sama ujung Jadikan 2 kabel kapasitor Ini praktek ini Untuk memastikan 894 Ini juga sama nih 895 895 895 Saman Kapasitor Terserah Mau warna putih Boleh Mau warna biru Boleh Disuruh Ini 2 kabel kapasitor Ya Jadi 2 kabel kapasitor ini Ada yang nyambungnya ke listrik Listrik ini kan Jadi nyambung listrik Berarti kan 2 kabel Kapasitor Warnanya Biru Biru Berarti tulis ini ya Biru Satu lagi kapasitor Disini warna Oren Oren Dan biru Jadi ada Namanya Kabel listrik Listrik ini Dari warnanya ini Kan ini Jadi 1 Kapasitor Jadi kalau diukur itu Tidak ada nilainya Dari kabel kapasitor Kita akan cari Yang tidak ada Nilainya 500 0 Nah ini Berarti warnanya putih Listrik warnanya putih Langsung sambung ya Ke listrik Ini kan cokolo kanan Ini udah ketemu Strum langsung 2 kabel kapasitor Baru udah ketemu Baru kita cari Yang paling banyak Kayak itu udah ketemu Ini mana Speed 1 Speed 2 Speed 3 Sebelum kita tes Kita ukur dulu Ukurnya Kita dari Listriknya ini Warna putih Nah Berarti yang paling dekat Jangan langsung Kedua Ketiga Ini bisa diukur Berarti jaraknya ini Adalah Yang dekat Terus ke sini Lagi Lebih panjang Lebih panjang Dari nominal Nanti akan mengetahui Dari nominal Ini warna putih Listrik ya Sesuai dengan tulisan Mana yang paling dekat Jangan paling panjang Paling dekat mana 500 400 600 600 500 400 Yang paling dekat 400 Bang ya 470 Warnanya merah Tulis ini 400 400 400 70 Warnanya merah Nah kan Kita tulis Terus yang kedua 500 600 Yang paling dekat lagi Mana 500 Nah Ini 500 500 500 Warnanya kuning Terus kita ukur lagi Ini 600 Warnanya hitam Kalau ditulis itu Ini warnanya hitam Warna kuning Warnanya merah Merah Sepit nomor tiga Puni sepit nomor dua Hitam sepit nomor satu Ini udah ketemu Karena dari Ini segi nominal Ururutan Jadi caranya Metode saya gitu ya Kalau bingung ya Dipolak balik aja Jadi yang paling kencang Yang paling kencang nih Warna Merah Menggunakan listrik Kalau tanda-tanda Paling kencang Ini kita pegang Ini gak kuat Walaupun kita tahan-tahan Ini gak kuat Kenapa jadinya panas nih bang Kalau kita tahan Gak kuat Yang paling lambat Berarti yang paling lambat Ada sepit nomor satu Sepit nomor satu Disini warnanya hitam Kita pindahkan Warna hitam Gas lagi bang Warna hitam Berarti sepit nomor satu Paling lambat Pegang Kalau ditahan Ya diem Karena sepit nomor satu Itulah membedakan Sepit satu Sepit nomor tiga Kalau gak ada baling-baling Tahan Ada baling-balingnya Bisa menggunakan baling-baling Jadi cuman itu aja Untuk Mencari Gelosodrom Kapasitor Ya mudah-mudah Bermanfaat Ini bang Tulis sendiri bang Ntar di rumah Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat